selamat menikmati baik, lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung untuk menjadi bagian dari Sipitas Akademika SMIN 11 Pandemi Alhamdulillah ini kita bisa berjumpa bagaimana kabar kalian hari ini semoga sehat walapiat tetap jalankan 3M jaga jarak, cuci tangan pakai masker itu harus kita jalankan selama masa pandemi peserta didik yang soleh dan soleha untuk memulai atau untuk kelancaran PBM kita pagi ini sebelum memulai mari kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Robi Jidni Ilma Warjukni Fahman Waj'alni Mina Solihin Ya Allah tambahkanlah aku ilmu berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh Amin Ya Rabbal Alamin Baik Kemistri itu kimia Ya itu yang kesan yang pertama yang kalian tangkap ketika pembelajaran kimia dengan saya ya jadi kemistri itu kimia Baik sebelum memulai pembelajaran silahkan kalian nanti mengisi kehadiran pembelajaran melalui link tautan yang akan di share ke grup WA kalian ya Selanjutnya sebelum dimulai saya akan memperkenalkan diri karena hari ini adalah pembelajaran hari pertama bagi peserta didik baru Bisa kalian lihat di slide ya nama Tisna Suriana tempat tanggal lahir muncul 2 Juni 1975 ya sudah lumayan nih ya kemudian alamat Gria Labuan Asri Sukamaju Labuan pendidikan SDN Rawajaya SMP SMP Munjul SMN 1 Paneglang kemudian S1 nya dari Universitas Lampung UNILA dan S2 nya dari UHAMK pekerjaan pekerjaan sekarang guru SMA N11 Paneglang guru kimia dari mulai tahun 2005 ya kemudian juga pernah menjadi dosen FKIP UNMA dan sekarang masih menjabat jadi dosen UT ya ada beberapa apa ya prestasi yang pernah saya peroleh yaitu pernah jadi juara 3 guru prestasi tingkat Kabupaten Paneglang tahun 2011 juara 2 guru prestasi tingkat Kabupaten Paneglang tahun 2013 dan juara 2 guru prestasi tingkat Provinsi Banten tahun 2018 pernah menjadi dominator 20 besar Lomba Inovasi Tingkat Nasional tahun 2018 sekarang juga menjadi guru Pamung PPG Kimia Untirta kemudian juga penguji UKIN masih juga dalam ting korektor Universitas Terbuka dan menjadi penulis buku dan jurnal ber-ISBN dan ber-ISSN ini medali perak ya dari juara 2 Lomba guru berprestasi tingkat Provinsi Banten kemudian ini karya buku saya yaitu Bias-bias kemandirian satu lagi bukan sekedar mengajar ini sudah ber-ISBN dan sudah tercatat di perustakaan nasional kemudian ini karya jurnal ada jurnal mendidik ada jurnal gama ada beberapa karya kita atau tulisan-tulisan kita yang sudah dipublish di karya jurnal ilmiah ini berikutnya materi ajarnya yaitu hakikat dan peranan ilmu kimia mungkin bagi kalian asing mendengar mata pelajaran kimia terutama di SMA karena sebelumnya waktu di MTS dengan di SMP kalian belum dapat yaitu waktu itu paling ada pelajaran IPA yang didalamnya baru membahas kimia dan fisika tetapi kalau di SMA kalian pelajaran kimia ini adalah berdiri sendiri bagian daripada IPA kemudian kompetensi dasar yang akan kita kaji pada pertemuan hari ini adalah menjelaskan metode ilmiah hakikat ilmu kimia keselamatan dan keamanan di laboratorium serta peran kimia dalam kehidupan sehari-hari itu kompetensi dasarnya ada pun tujuan pembelajarannya ada pun tujuan pembelajarannya bisa kita lihat yang pertama yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami hakikat ilmu kimia kemudian yang kedua kita lihat yang kedua peserta didik dapat menjelaskan peranan ilmu kimia dalam kehidupan kemudian berikutnya yang ketiga peserta didik mampu mengidentifikasi metode ilmiah dalam ilmu kimia dan yang keempat ini yang keempat yaitu peserta didik dapat menjelaskan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium kimia berikutnya setelah tujuan peta konsep peta konsepnya yaitu yang pertama ilmu kimia kemudian di dalam ilmu kimia itu ada peranan ilmu kimia kemudian ada metode ilmiah kemudian ada materi dimana turunan-turunannya materi ada partikel materi ada atom ada molekul ada ion kemudian materi juga diturunkan pada penggolongan materi ada unsur ada senyawa dan ada campuran nah disitu ada peranan ilmu kimia peranannya nanti dalam berbagai bidang kemudian metode ilmiah dimulai dari pengamatan pengolahan menarik kesimpulan merancang sampai kepada membuat laporan ya gitu berikutnya ya mengapa kita perlu mempelajari ilmu kimia ya karena kita tahu bahwa ilmu kimia itu dekat ya dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari ya misalnya apa pada saat kita membakar kayu atau kertas kemudian juga ketika kita minum-minuman bersoda atau sprite gitu ya kemudian kita menghidupkan membakar kembang api ada lagi besi berkarat obat-obatan pengawet ya berlian ya makanan minuman nah ini erat sekali untuk itu kita perlu mempelajari kimia nah berikutnya adalah ipa ipa itu dibagi menjadi 4 bagian ada fisika ada kimia ada biologi kemudian ada yang membahas atau kajiannya dengan antariksa bumi dan antariksa ya tapi bahkan juga ada turunannya dari kimia ini yang mengkaji tentang parmasi parmasi terkait dengan atau membahas tentang obat ya begitu berikutnya cabang-cabang ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari ya itu yang utama itu ada kimia fisika ada kimia organik ada kimia anorganik kemudian juga kimia analitik ada juga biokimia ya nah ini bagian-bagiannya mereka memiliki karakteristik dan kajian masing-masing apa yang dikaji dalam kimia fisika misalnya ya terkait dengan ilmu kimia yang digabungkan dengan kajian-kajian ilmu fisika misalnya kayak kalorimeter entalvi apa yang dibahas dengan kimia organik ya kimia organik terkait dengan kimia yang dibahas dengan senyawa-senyawa organik begitu ya begitu pun dengan anorganik analitik dan biokimia biologi dengan kimia nah berikutnya kita akan menjelaskan tentang apa sih definisi ilmu kimia ilmu kimia adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang susunan atau struktur dan sifat materi atau jad perubahan materi jad serta energi yang menyertai perubahan suatu jad atau materi tersebut jadi kajiannya lebih kepada komposisi komponen struktur tentang jad nama ilmu kimia sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia yang artinya perubahan materi ini dikemukakan oleh ilmuwan Arab yang bernama Jabir bin Hayan tahun 700 sampai 778 ternyata ilmu kimia ini kalau kita kaji ini yang mencetuskannya adalah orang Arab ini orang Arab wajar banyak ahli-ahli matematika ahli-ahli sain itu yang berasal dari Arab begitu ya baik kita lanjutkan berikutnya hakikat ilmu kimia hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk ya perubahan wujud susunan partikelnya menjadi bentuk lain sehingga terjadi sebuah perubahan ya atau deformasi tentang letak susunan yang mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujudnya semula gitu loh jadi kalau kita barangkali ambil sebuah kata intinya disini adalah terjadi perubahan terjadi perubahan kimia dimana wujudnya bentuknya itu berbeda dengan bentuk-bentuk semula makanya disini sangat esensial sekali terkait dengan hakikat ilmu kimia selanjutnya terkait dengan ruang lingkup dalam ilmu kimia jadi kalau kita secara singkat bahwa di dalam ruang lingkup ilmu kimia itu kajiannya kepada susunan materi komponen-komponen pembentuk materi struktur materi ya meliputi struktur dari partikel-partikel yang menjadi penyusun materi sifatnya karakteristik materi perubahan materi energi dalam perubahan materi ini ruang lingkupnya karena mereka akan berpengaruh terhadap susunan materi-materi tadi berikutnya adalah peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari ilmu kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menjadi dasar banyak ilmu lainnya berikut ini peranan ilmu kimia di berbagai bidang kehidupan di bidang kesehatan kita lihat bahwa ada obat-obatan ada alat-alat kesehatan apalagi terkait sekarang dengan pandemi covid itu yang namanya vaksin itu tetap kajian-kajiannya bahan-bahannya struktur-strukturnya itu adalah masuk kepada kajian-kajian ilmu kimia dalam bidang pertanian ada pupuk misalnya ada insektisida itu juga sama bahan-bahan kimia kemudian dalam bidang industri semen tekstil bahan bakar dalam bidang biologi dalam bidang biologi tumbuhan konsep fotosintetis pembentukan glukosa itu ngait dengan ilmu-ilmu kimia dalam bidang biologi dalam bidang biologi mengkaitannya dengan peranan makhluk hidup selnya biokimianya proteinnya lemaknya karbohidratnya dengan biologi kemudian dalam bidang arkeologi kalau dalam bidang arkeologi terkait dengan temuan-temuan atau penemuan-penemuan benda-benda purba kala biasanya ketika ditemukan oleh kita komposisinya apa strukturnya apa kemudian nanti prediksinya akan ditentukan waktu paruhnya sehingga benda-benda yang diketemukan di dalam tanah atau yang sudah ratusan tahun yang lalu itu bisa diprediksi nanti berikutnya dalam bidang hukum dalam bidang hukum dalam bidang kejahatan dalam bidang forensik ada biasanya teror yang meledakan bom atom itu di cek nanti DNA DNA itu deok siribosa nukleat asid susunan genetik sehingga nanti terungkap siapa yang melakukan pengumuman tersebut kalau kita kaji kalau kita analisis terkait dengan DNA jelas kan sangat bermanfaat ini ilmu kimia belum kalau kita berbicara tentang koloid tentang makanan tentang minuman tentang jap pengawet formalin borak itu nanti kalian kalau ada pertanyaan silahkan dilanjutkan selain yang tadi mampaat dalam ilmu lain dia juga memiliki hubungan ilmu kimia dengan ilmu lain dia berhubungan dengan fisika berhubungan dengan biologi dengan kedokteran apalagi dengan sejarah tadi arkeologi dengan ilmu ekonomi yang namanya uang logam itu kan yang uang logam itu dibuat dari bahan-bahan logam dengan hukum jadi tidak menutup kemungkinan bahwa ilmu kimia ini akan dimampaatkan oleh ilmu ilmu lain atau saling terkait dengan ilmu ilmu lain kalau kalian tidak percaya coba kalian bernapas dengan apa dengan oksigen andai kata besok di WA tersebar viral bahwa oksigen besok akan depending selama setengah jam apa yang terjadi coba apa yang terjadi kita pada mati kan tidak ada oksigen kan itu saja mati kita tidak ada oksigen pasti semuanya mencari oksigen oksigen menjadi barang langka yang diperbutkan walaupun harganya 1 juta bisa jadi dibeli karena besok ada pengumuman viral di WA akan ada pemberhentian oksigen oksigen akan depending itu contoh kecil saja atau ketika tidak ada air H2O sibuk tidak kita sibuk tidak tidak bisa mandi tidak bisa cuci pakaian tidak tidak bisa minum tidak bisa cebok BAB dan lain-lain betul itu baru tidak ada air tidak ada bahan bakar sudah didorong motor semua tidak ada garam rame juga tidak ada garam awas ilmu kimia ini bisa membuat dunia sejahtera bisa membuat dunia menderita yang membuat dunia sejahtera misalnya kita ke Jakarta bisa naik mobil pakai bensin daripada kita jalan tapi yang membuat menderitanya itu dalam waktu sekejap ketika dilemparkan bom atom atau nuklir ancur 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 semuanya pokoknya ancur itu aja makanya penting ilmu kimia ini awas jangan bilang ilmu kimia ini ilmu yang tidak penting ini sangat penting sekali lanjut berikutnya bekerja dalam ilmu kimia yaitu dengan menggunakan metode ilmiah atau scientific method metode ilmiah kalian tau gak ilmiah coba ayo coba acungan tangan yang tau ilmiah ilmiah itu apa ya gitu ilmiah itu didukung oleh bukti dan fakta kalau kita berbicara ilmiah ya ada buktinya ada faktanya ya awas kalau misalnya ada orang tua atau ada orang yang bercerita kepada kalian waktu malam jumat lihat hantu di bawah pohon beringin misalnya awas itu tidak ilmiah ya karena walaupun dia pingsan melihat ya tapi tidak bisa dibuktikan kalau besoknya dilihat sama orang satu kampung bapak yakin itu gak ada lagi pocongnya itu ya berarti tidak bisa dibuktikan ya gitu yang ilmiah itu yang ada fakta-fakta ada bukti-buktinya saja ya gitu ini mana ya coba saya ingin bertanya kepada kalian nanti kalian bisa jawab lewat WA ya ada orang gila ya yang berjalan sambil berbicara misalnya ya dan ngetuk pintu tolong misalnya ya yang ada di dalam rumah menyelamatkan ke tempat yang lebih tinggi karena besok akan ada tsunami tok 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 ayo kamu ke tempat tinggi kata orang gila ya menselamatkan kamu karena besok akan ada tsunami alah orang gila aja dipercaya misalnya tapi besok paginya kejadian gempa besar kemudian tsunami yang kemarin yang percaya sama orang gila itu selamat yang tidak percaya ya tidak selamat kira-kira menurut kalian ilmiah tidak sih coba awas loh ilmiah tidak itu kira-kira ya jawab ya nanti kirim ke WA jawabannya ya gitu baik metode ilmiah adalah suatu prosedur atau tata cara yang sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah kerja ilmiah melalui langkah-langkah yang teratur ya metode ilmiah sejak dulu juga sudah digunakan oleh Galileo ya oleh Aristoteles oleh Alexander Fleming para ahli kimia yang banyak menemukan baik itu obat ataupun filsafat-filsafat yang serta teori postulat konsep dasar hukum yang banyak diketemukan ya gitu nah dalam melaksanakan metode ilmiah ada yang disebut dengan sikap ilmiah yang pertama adalah rasa ingin tahu curiosity jujur ya kunti eh kunti tekun dan teliti maksudnya ya sikap ilmiah ya ya kunti tekun dan teliti kritis terbuka objektif menghargai karya orang lain berani mempertahankan kebenaran ya kemudian menjangkau ke depan ya oke lanjut nah bagaimana langkah-langkah metode ilmiah ya bagaimana langkah-langkah metode ilmiah nah yang pertama kalau kita lihat ini ya yang pertama kita lihat ini ini menyusun rumusan masalah ya menyusun rumusan masalah nah emang semuanya berangkat dari masalah nih jelas nih ya jadi menyusun rumusan masalah yang kedua menyusun kerangkat teori teorinya juga perlu kemudian merumuskan teori melakukan eksperimen ya jelas melakukan percobaan ini penting ini ya setelah kita melakukan percobaan berikutnya nih mengolah nih ya ya mengolah dan menganalisis data yang kita peroleh ya kemudian menarik kesimpulan baru kita membuat laporan untuk dipublikasikan hasilnya bisa dimasukkan ke majalah kemudian juga menjadi buku begitu ya ini langkah-langkahnya yang dicatat oleh kalian ya langkah-langkah ini ya awas sangat penting sekali urutan-urutannya tidak boleh tiba-tiba langsung percobaan belum nyusun masalah apalagi menarik kesimpulan belum membuat kerangkat teori harus tersusun ya harus tersusun begitu ada pertanyaan ya ada pertanyaan silah kalau ada pertanyaan ya itu yang jelas adalah mohon diingat mohon dicampkan terkait dengan beberapa langkah terutama langkah-langkah metode ilmiah nah ini juga ada langkah-langkah metode ilmiah menurut Profesor Suhasimi ya Arikunto ini ya dari memilih masalah studi pendahuluan mengumuskan masalah membuat hipotesis memilih pendekatan menentukan variable ya menentukan dan menyusun instrumen mengumpulkan data analisis data menarik kesimpulan menulis laporan penelitian nah bisa tergantung kita ingin pakai yang mana lebih lengkap biasanya lebih bagus lebih baik begitu ada pun sistematikanya nanti kalau kita membuat laporan ya biasa ini ya ada bab 1 isinya pendahuluan pendahuluan itu ada latar belakang tujuan manfaat kemudian bab 2 ada tinjauan pustaka mungkin pernah kalian ya bikin-bikin laporan yang sederhana waktu di SMP atau MTS yang ketiga nanti ini metodenya metode apa kalau praktikum ini alat dan bahannya apa cara kerjanya bagaimana ya kemudian untuk bab 4 nya hasil dan pembahasan hasilnya seperti apa ditampilkan dalam bentuk grafik diagram ini baru dibahas ya berikutnya adalah kesimpulan setelah kesimpulan baru tampilkan daftar pustaka begitu ya tapi masih ada lagi keajian kita terkait dengan keselamatan kerja di laboratorium hati-hati kalau kita ada di laboratorium ya karena laboratorium kimia adalah banyak jad-jad yang berbahaya kalau kita tidak tahu bisa membahayakan kita makanya pahami dulu laboratorium itu sebelum kita masuk sebelum kita melaksanakan praktikum di laboratorium ya ini adalah suasana laboratorium kimia kita nih ya waktu sebelum pandemi nih ya itu praktik itu pakai jas praktik kemudian juga disarankan pakai masker bagusnya pakai sarung tangan ya gitu nah ini adalah laboratorium kimia kita nanti kalau kita sudah tidak pandemi lagi nanti kita akan praktik di laboratorium kalau sekarang kalau pun praktik paling praktiknya ya praktik virtual saja ya kalau enggak demonstrasi aja atau kalian membuat di rumah masing-masing dari bahan-bahan lingkungan-lingkungan yang ada dari bahan lingkungan yang ada gitu nah jadi nanti sebelum masuk ke laboratorium kalian harus memahami tata tertib laboratorium kalau dibacakan sama apa terlalu lama nih banyak ya tata tertib bagi guru apa misalnya nih saya bacakan satu aja dulu tata tertib bagi guru beri penjelasan kepada siswa sehingga siswa mau menghayati menghayati tata tertib laboratorium bagi siswa awasilah siswa yang sedang melaksanakan kegiatan laboratorium banyak kebawahnya ya nah bagaimana kalau tata tertib bagi siswa misalnya nih siswa tidak diperkenakan masuk ke dalam laboratorium tanpa didampingi guru jadi kalian tidak boleh nyerocos-nyorocos aja ke laboratorium masuk ya kemudian siswa tidak diperbolehkan makan dan minum di laboratorium apalagi membacakan maaf ya ma ya jadi makan aja dan minum tidak boleh kamu membacakan kebawah masih banyak lagi tinggal dibaca saja karena kalau diuraikan waktunya tidak cukup ya gitu nah makin nasik aja tuh makin banyak lagi ya beberapa tata tertib yang kaitannya dengan sebelum masuk laboratorium kalau kita tidak memahami tata tertib tidak mampu mengetahui tata tertib nanti kita bisa salah bisa salah pernah kejadian waktu praktek ya yang seharusnya menutup atau mematikan lampu sepirtus itu adalah ditutup ya jadi ada lampu sepirtus seharusnya ditutup mematikannya ini ditiup wah gitu nah pada saat ditiup nyembur kemana-mana ya gitu yang pertama bisa mengakibatkan kebakaran ya yang kedua kalau sekarang bisa menyebarkan virus kok corona gitu ya baik kalau ada pertanyaan silahkan berikutnya kita lanjutkan ya nah ini yang perlu kalian ketahui juga bahwa banyak sekali peralatan laboratorium kimia tuh ya nanti kalian nanti ikut searching juga ya di internet ya alat ini namanya apa fungsinya apa gitu saya disini hanya menampilkan secara umum saja kalau harus detil satu persatu agak lama ini ya yang jelas disini ada tuh kita lihat ada pipet tes ada mikro ada apa eh tabung ya ada tabung reaksi ada corong ada spatula ada mortar kemudian juga ada apa nih kalau kita lihat pembakar munsen ada airline mayor ya ada buret ada statip ada klaim ada glass kimia gitu kan atau beker glass banyak nih ya nah disini juga ada triangel kemudian ada timbangan digital ya itu kalau kita lihat ada neraca oh haus ya kemudian ada PH meter coba kita cek lagi nah ini ada batang pengaduk ada pipet ya ada pengayak serbuk ada kaca arloji ada cawan penguap ya ada botol timbang ada timbangan elektrik ya ada kertas saring cover filter ada gelas ukur nah itu nanti kalian searching di internet kemudian kalian namanya apa fungsinya apa begitu aja ya nama alat kimia fungsinya apa itu karena apa kadang-kadang susah loh ngapain alat kimia itu kalau kita praktek paling kalian tahunya corong ya kalau corong ambil corong corong beneran yang diambil tapi ambil iron mayer oh yang diambil malah gelas ukur ya gitu ambil pipet tes yang dibawa malah ayakan misalnya atau filter nah itu jangan sampai terjadi ya gitu nah ini banyak pokoknya alat-alatnya ya gitu ada yang ini nih ya kalau kita lihat nih coba nih yang ini ini nih ya ini lakmus ini lakmus merah dan lakmus biru nih ya gitu yang ini kalori meter boom ya yang ini kaki tiga yang ini pembakar bunsen kemudian yang ini nih kasa ya kasa yang ini nih apa nih kawat mikron kalau misalnya ya ini corong pisah ya corong pisah kemudian juga penjepit ada indikator universal ya ada karet pengisap ada cawan penguap ada kertas saring nih kertas saring nih ya ada cawan petri gitu kan banyak lagi ya gitu pokoknya intinya nanti kalian tadi harus tahu nama-nama alat kemudian fungsinya ya bentuknya harus tahu begitu kalau kita nggak tahu susah nantinya ya begitu kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan ya dipersilahkan kalau ada pertanyaan nah berikutnya ada simbol keselamatan kerja ya simbol keselamatan kerja ini kalau kita lihat kalian harus tahu simbol bahan berbahaya seperti apa simbol bahan yang menyebabkan karat simbol yang mudah meledak simbol radiasi simbol beracun racun gitu ada lagunya kan ya gitu kan ya simbol yang membahayakan bahaya pernapasan bahaya benda tajam bahaya gas bertekanan tinggi nah gitu bahaya kebisingan apalkan ini simbol-simbol ini jangan sampai nanti disitunya simbolnya bahan meledak ayo kalian kesitu bawa petasan ya aturan derdor sama ya gitu misalnya kalian gak tahu itu bahan bahaya bahan mudah meledak ayo bawa petasan ya gitu bawa sesebelungan kemudian bawa bom atom ke sini ya meledak lah gitu kan harus diperhatikan oleh kita ya nah kemudian juga ini nih simbol-simbol ini mana yang bahan meledak mana yang kaitannya dengan mudah terbakar mana yang kaitannya dengan gangguan-gangguan hewan ya beracun listrik gitu kan nah mana barang-barang dari kaca itu harus hafal harus tahu ya gitu kalau kita ingin melakukan praktikum di laboratorium kalaupun masa pandemi nanti kalian juga akan diberikan tugas-tugas yang sifatnya pembuatan video praktik saja nanti bahan-bahannya yang udah ditemui di dalam kehidupan sehari-hari ya gitu nah ini juga nih ya simbol makna contoh cara penanganan nanti kalian coba searching tinggal di klik aja masuk ke google klik simbol keselamatan kerja pasti keluar semuanya ya biasanya kalian hafal ya kalau ada racun tengkorak kalau ada tengkorak kemudian ada silang tulang disitu lepas itu beracun ya gitu harus dipahami oleh kita ini juga ya wajib pakai sarung tangan wajib pakai helm wajib pakai kacamata ya wajib pakai jaket wajib pakai penutup kepala pelindung muka ini juga harus diperhatikan oleh kita ya gitu paham ya iya dong harus serius kalau belajar kimia ya gitu jangan main-main awas ya eh terima kasih alhamdulillah nih ya terima kasih untuk menutup pembelajaran kita mari kita berdoa ya doa sesudah belajar semuanya baca ya tapi kita bareng-bareng yuk berdoa dimulai Allahuma arinal haqqa haqqan warjuk nati ba'ah wa arinal batila batilan warjuk nati na'bah ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya demikian jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh